Halo, hari ini kita akan membincangkan beberapa masalah di Calculus 2 sebagai pelajaran untuk penyelesaian penyelesaian final. Oke, ini adalah masalah kita hari ini. Oke, nomor 1, kita harus menjelaskan masalah integrasi, nomor 2, kita menemukan area, nomor 3, kita menemukan volume, dan nomor 4, kita menemukan langkah ars. Oke, mari kita mulai. Oke, untuk nomor 1, kita harus menjelaskan fungsi ini. Oke, kita lihat di sini. square root x equal x to the power of half, dan kita lihat dominator adalah 4 dan 2. Oke, dan kita harus mengambil substitusi di sini. Let's take u equal x to the power of lcm from 4 and 2. And the lcm is 4. Okay. So, we have substitusi u equal x to the power of 1 over 4. Oke. And this is equivalent with x equal u to the power of 4. u equal u to x to the power. And from this, we have x to the power of 1 of 1 of half is equal U square. Oke, dan dari ini kita mempunyai dx yang sama 4 times u3, du. Oke, kemudian kita masuk ke integran. Kemudian, kita bisa menggantikan dengan u plus 1, divided by square root x, x equal u square plus 1. Dan dx, dx equal 4 times u3, du. Dan kita mempunyai u to the power of 4 plus u to u cubic divided by u square plus 1, du. Oke, dan kita mempunyai integral fungional. Dengan keadaan yang di atas. Terms adalah 4, dan keadaan yang di dominator adalah 2. Kita mempunyai u to the power of 4 plus u to the power of 4 plus u to the power of 4 plus u to the power of 4. Oke, dan kamu Zoom evenings Michael Jackson, mempunyai u to the power of 4 plus u to the power of 4 plus u to the power of 4 plus u to the power of x equal u to the power of a star. Abisah, tiada kumpis lagi. Nantar- Deus d Graham Jackson. Oke, jadi kita bisa menulis dengan garis, u² plus u minus 1 plus ini. U² plus U² plus U² plus U. dan untuk integral u2 adalah 1 over 3 u3 plus integral u adalah half times u2 dan minus 1 adalah u plus, dan untuk integral ini kita menelukannya dengan substitusi oke, kita ambil u2, v equal u2 plus 1, jadi dv equal u times u du, jadi tukar, kita memiliki ln v, jadi ini ln v, u2 plus 1, oke, dan jangan lupa untuk mengubungkan u dengan x, oke, u dengan x, saya minta maaf, u dengan x, oke, ini adalah nombor 1a, dan kita lanjutkan, 2, next to 1b, oke, 1b, kita harus integrasi fungsi ini, sin 2x over 2 plus cos x square, oke, untuk integral, kita bisa menggunakan trigonometri identitas, oke, sin 2x equal sin x cos x, dan cos x square equal 1 minus sin x square, oke, x, dan untuk integral ini kita bisa mengambil substitusi, u equal, karena kita memiliki sin 2x, oke, tx, dan untuk integral ini kita bisa mengambil substitusi, u equal, sin 2x, dan cos x, dan x, dan u equal, u equal, cos x dx, dan 2 sin 2, u, dan untuk cos x dx, sin 2x, itu menjadi du, over 3 minus sin x is u, sin x square is u square, oke, kita bisa mengambil substitusi, oke, untuk ini kita bisa mengambil substitusi, u equal, 3 minus u square, oke, dan dari metode substitusi, kita bisa mengambil integral ini, oke, mungkin ini adalah yang tidak mengambil substitusi untuk Anda, jadi Anda bisa mengambilkan, selesai, oke, 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 kita akan mengambil substitusi untuk 1c, ini adalah masalah di integral defini, dan pertama kita harus menikmati, apakah ini benar atau tidak, oke, 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 let me see the function, I will give it name, fx, f equal, 2x over 4 times, 4 minus x square, to the power of 1 over 3, oke, and for the x, x is from square root 3 to 2 times square root 3, oke, and we will check, is it continue, or define in all, x between square root 3 and 2 times square root 3, if we see f, f is not defined at x equal 2 and x equal minus 2, oke, but minus 2 is not in our interval, x, so, we are only consider 2 of 2, and 2 is also in this interval, so, fx is not defined at x equal 2 and also f is not continuous at x equal 2 and we cannot use the function of x equal 2. teori-teori alculus yang benar-benar untuk menjelaskan ini. Jadi kita harus menghilangkannya dengan dua bagian. Oke. Saya akan menulis lagi. Sekarang kita menghilangkannya menjadi dua bagian. Mungkin kita menggunakan integrasi yang benar-benar. Kita mengambil dua sebagai bandar. Fx dx plus integrasi 2. Oke. Dan kita akan menulisnya bagian-bagian. Dan bagian pertama, bagian pertama. Karena f tidak dipilih pada dua. Kita menggunakan limit dari definisi integral. Limit. A times 2. A times 2. 2 from left. Integral. Square root 3. A. 2x. Oke. We will solve this limit. Oke. First, we can use the fundamental theorem of calculus. First, we look at this integral. Okay. I will write here. We will find the indefinite integral of 2x over 4 minus x square to the bar of 1 over 3 dx. Okay. And in this case. Okay. To solve it, we can use substitution. We take substitution U equal to minus x square. So, we have du is equal to minus 2x dx. Okay. And this integral is equal to 2x dx. Okay. And this integral is equal to minus integral minus 2x over minus x square. 1 over 3 dx. And we have minus integral minus 2x dx equal to du. And this equal U to the power of 1 over 3. And we can write it by U to the power of minus 1 over 3 du. And this integral U. is equal to minus x square to the power of 2 over 3. Okay. We have this. And we take back U is equal to minus x square to the power of 2 over 3. Okay. Okay. We have the indefinite integral of this function is this. Okay. Limit A tends to 2 from left. You will use fundamental theorem of calculus. This is A, this is square root 3. Okay. Okay. And for the upper bound, we have. And minus minus. minus 3 over 2 4 minus square root 3 square yes okay and for the right terms we can we have 4 minus 3 is 1 this is 1 there are no a so we can we have plus minus and minus plus 3 over 2 and for this limit this is equal zero because for minus two square is here okay okay we have this limit is converts to 3 over 2 okay with similar way we can solve this improper integral similar to this one okay and will I left it for you as an exercise